Nah ini mungkin inspirasi bagi kita bahwa bagaimana selain wakaf atau sedekah infak itu selain memberikan keuntungan di dunia, bisa memberikan keberkahan dengan usaha kita, apalagi nanti tentu di akhirat Dari hasil usaha yang mereka lakukan, mereka berhasil membangun banyak sekolah, bagaimana kira-kira amal jariahnya Banyak sekolah, karena 50% dari saham itu untuk visa bilik Jadi potensi wakaf ini sebenarnya lebih kuat, lebih besar, lebih waw daripada zakat Kalau zakat memang sifatnya wajib, dikhususkan kepada orang-orang kaya Kita disuruh, diperintahkan untuk mengambil harta dari orang-orang kaya Khusus orang-orang kaya saja, sedangkan wakaf ini, yang penting kita punya kemauan Dan tidak dibatasi dengan persentase tertentu, kalau zakat ada batasannya Yaitu berapa persen? 2,5% Misalkan dari zakat malu, atau zakat yang lain, punya persentase kadar Sedangkan wakaf ini sesuai keinginan saja Berapa persen akan kita serahkan, kita sumbangkan, kita jadikan visa bilik Baik, itu kisah pertama, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi Kemudian yang kedua Yang kedua, seorang syekh di Timur Tengah Ditanya Datang seorang yang kaya, pebisnis Yang ingin berwakaf membangun masjid Dia sudah mengumpulkan uangnya, sebegian rupa, miliaran Datang kepada syekh mengatakan Saya punya niat untuk membangun masjid yang besar Masjid yang megah Bagaimana pendapatmu? Wahai ustad atau wahai syekh Ini juga pelajaran bagi kita Bahwa ketika kita ingin melangkah Salah satu cara agar bisa diberkahi Bisa pas al-ahli zikri Bisa bertanya kepada ulama Kira-kira bagaimana jalan terbaik Orang ini datang Membawa uang yang sudah siap diwakafkan Pembangunan masjid Datang kepada syekh bertanya Maka syekh melihat Bahwa uangnya ini luar biasa Beliau kemudian memberikan saran Kepada pebisnis ini Dan mengatakan Kalau engkau mewakafkan sekarang Saat ini membangun masjid Mungkin Mungkin Bisa terjadi Bisa kita bangun masjid Tetapi saya sarankan Kata syekh tersebut Bagaimana kalau uang ini Kita wakafkan Menjadi wakaf produktif Dalam bidang usaha tertentu Pilih usahanya Putar uangnya Wakafkan nilai modal itu Modal yang Untuk pembangunan masjid Serahkan semuanya Untuk satu usaha Di bidang tertentu Nanti Dari hasilnya Kita bisa berbuat banyak Dan betul Setelah mengikuti saran Dan syekh tersebut Tidak jadi bangun masjid Tidak jadi bangun masjid Uang tersebut Digunakan Diputar Dijadikan bisnis Tapi niatnya wakaf Bukan untuk keuntungan pribadi Hasilnya Kan wakaf produktif itu Bagaimana modal kita Tetap bertahan Hasilnya Diberikan untuk Kepentingan sosial Fisabilillah Jadi hasil dari usaha Yang diwakafkan Modalnya tadi itu Untuk pembangunan masjid Ternyata Berkembang Sebegian rupa Sehingga bisa membangun masjid Bisa membangun madrasah Bisa membangun Banyak hal Bisa membiayai Banyak hal Jadi Yang tadinya hanya Ingin berniat membangun masjid Tapi dialihkan Pada sebuah wakaf produktif Sehingga Manfaatnya lebih besar Manfaatnya lebih besar Dan kita ketahui bahwa Asas Daripada Amal soleh Adalah Ketika manfaatnya lebih besar Mengapa wakaf itu Punya Apa namanya Posisi yang kuat Yang besar Di dalam agama kita Karena manfaatnya besar Dalam hadis dikatakan Ketika anak cucu Adam Meninggal Amalannya akan terputus Sekiranya ini hadis yang sudah masyur Kecuali tiga Min sadakatin jariah Yang paling pertama disebutkan adalah Sadakah jariah Tentu yang dimaksud adalah Sadakah yang jariah Jariah artinya Pahalanya terus mengalir Sadakah jariah Al ilmu yuntafa' bihi Waladun soleh Yadu'ulamu Jadi tiga hal ini Yang menjadi Amalan yang tidak putus-putus Amal jariah Yaitu sadakah jariah Kemudian anak soleh Yang mendoakan Ketika dia telah meninggal dunia Dan yang ketiga adalah Ilmu yang bermanfaat Kenapa tiga hal ini tidak putus Memiliki pahala yang besar Karena dia tidak putus Manfaatnya banyak Dan berlanjut Berkesinambungan Disinilah posisi poin Mengapa wakaf memiliki Kesetimewaan yang besar Di dalam Islam Baik Itu sebagai Mukaddimah Bagaimana Wakaf itu Dalam Agama kita Hadirin dan hadirat Yang insya Allah Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum kita Lanjut pada Berbicara terkait dengan Wakaf produktif Kita ingin Mengetahui dulu Apa pengertian wakaf Wakaf itu Wakaf itu Secara bahasa Secara bahasa Sering kita gunakan Ketika kita baca Al-Quran Ada tanda wakaf Ada tanda wakaf Itu sama aja Tulisannya wakaf Ada tanda wakaf Wakaf artinya apa? Berhenti Itu secara bahasa Secara bahasa Wakaf artinya berhenti Atau al-habsu menahan Mengapa wakaf Mengapa wakaf dikatakan Berhenti Karena Kita berhenti Memiliki harta kita Ada harta kita Kita ingin Serahkan Fisa bilillah Ada tanah kita Ingin bangun masjid Yang seharusnya Milik kita Kita tahan Kita berhenti Memilikinya Berpindah Kepemilikannya Kepada Allah Makanya dikatakan Wakaf Dahulu Di zaman Rasulullah S.A.W Wakaf ini Bahasa yang populer Dipakai adalah Al-habsu Jarang dipakai Bahasa wakaf Nanti Sekarang ini Baru populer Dahulu di zaman Rasulullah Yang sering digunakan Adalah Hafsu Al-habsu Yang maknanya sama dengan Wakaf Habasa Habasin Jadi Kisahnya Dimulai dari Dari Umar Untuk mengetahui Makna wakaf ini Bisa dikaji Dari hadis Umar Hadis Umar bin Khattab Yang mempopulerkan Makna daripada Al-habsu Atau al-wakaf itu Walaupun Wakaf Umar Bukan wakaf yang pertama Nanti kita Coba Perlihatkan Yang mana wakaf pertama Dalam Islam Tetapi Hadis Umar ini Mengajarkan kepada kita Makna dari wakaf itu Suatu ketika Umar setelah Perang Khaybar Sebuah perang Yang Dimana Kau muslimin Mendapatkan Kemenangan yang Luar biasa Menguasai Khaybar Yang merupakan Markas dari Orang-orang Yahudi Yang memiliki Kekayaan yang Luar biasa Sehingga Rampasan Perang Ataupun Hasil daripada Jihad Fisabila itu Sangat luar biasa Di antara Yang didapatkan Adalah kebun Yang istimewa Yang didapatkan Oleh Umar Maka Umar Datang kepada Rasulullah S.A.W Mengatakan Wahai Rasulullah Saya tidak memiliki Harta yang Paling baik Tidak pernah saya Memiliki harta Yang paling baik Kecuali Kebun yang Saya dapatkan Dari Khaybar Mungkin Di Mekah Di Madinah Ada hartanya Tapi Tidak Sebanding dengan Kebun yang Dia dapatkan Di Khaybar Datang kepada Rasulullah S.A.W Bertanya Wahai Rasulullah Berikan pendapat Berikan perintah Subhanallah Umar Ingin Meminta pendapat Kepada Rasulullah S.A.W Ini ada Harta saya Yang paling berharga Khaybar Kebun Kebun kurma Itu tentu Selain perdagangan Sumber Ekonomi Yang paling besar Dalam Perkebunan Kurma Jadi Ini Inspirasi Saya kira Bagi pengusaha Kurma Banyak Kisah wakaf Berkaitan dengan Kurma Salah satunya Kisah Umar Ketika Umar Datang kepada Rasulullah Melaporkan Hartanya Dan mengatakan Kira-kira Mau diapakan ini Wahai Rasulullah Minta sarang Maka Rasulullah Mengatakan Dari kata Habas Wahai Wahai Umar Kalau engkau Mau Ini pendapat Dari Rasulullah Rasul tidak Paksakan Menunjukkan bahwa Wakaf Sifatnya Sukarela Sunnah Bukan wajib Berbeda dengan Zakat Tapi justru Dari sinilah Keutamaan Wakaf Kenapa Orang yang Wakaf Adalah Orang yang Berlebih Ketika Jarang orang Berwakaf Itu Tidak mengeluarkan Zakat Pasti sudah Keluar Zakat Baru dia Keluarkan Wakaf Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Datang kepada Rasulullah Sallallahu Mengatakan Rasulullah Mengatakan Kalau engkau Mau Wahai Umar Saran dari Rasulullah Silahkan Tahan Asalnya Tahan Asetnya Tahan Asetnya Apa maknanya Jangan Engkau jual Jangan Hadiahkan Jangan Wariskan Tahan Watasaddaq Bihak Hasilnya Sedekahkan Nah Sejak saat itu Umar Kemudian Mengikrarkan Mengatakan Bahwa Kebun saya ini Saya Wakafkan Dimana Hasilnya Akan diberikan Kepada Kepentingan Fisabilillah Tetapi Asetnya Ditahan Asetnya Ditahan Sebagaimana Apa yang Disarankan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Disinilah Cikal bakal Wakaf Produktif Wakaf Produktif Itu Ketika Sebuah Wakaf Yang Terus Menghasilkan Tidak Konstan Terus Bertambah Terus Bertambah Karena Wakaf Ditinjau Dari Peruntukannya Ditinjau Dari Penggunaannya Ini Bisa Dibagi Dua Yang Pertama Ada Namanya Wakaf Mubashir Wakaf Langsung Seperti Pembangunan Masjid Madrasa Langsung 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 Kita Dapat Manfaatnya Ada Namanya Wakaf Istismar Istismari Atau Produktif Kenapa Atau Dengan kata lain Wakaf Tidak Langsung Karena Karena Kita Keluarkan Harta Harta Kita Belum Bisa Dimanfaatkan Nanti Setelah Mendapatkan Keuntungan Baru Ada Hasilnya Tapi Keistimewaannya Setiap Tahun Setiap Saat Bisa Menghasilkan Dan Terus Bertambah Kita Tahu Ada Wakaf Yang paling Terkenal Wakaf Nya Besman Yang Kemudian Menjadi Sumur Yang Sangat Produktif Hingga Saat Ini Menghasilkan Terus Berkembang Kebun Yang Sangat Luas Kebun Rumah Yang Luas Dan Terus Bermanfaat Hingga Hari Pahalanya Jariah Pahalanya Mengarik Jadi Dasar Dari Wakaf Hadisnya Umar Sekaligus Menunjukkan Bahwa Dahulu Orang Berwakaf Dahulu Orang Berwakaf Sebenarnya Larinya Ke Wakaf Produktif Walaupun Wakaf Langsung Tentu Juga Dicontohkan Oleh Rasul Rasul Datang Dari Makkah Ke Madinah Langsung Bangun Masjid Itu Artinya Wakaf Mubah Langsung Di Kuba Beliau Bangun Masjid Tentu Salah satu Persyaratan Pembangunan Masjid Adalah Dibangun Atas Tanah Wakaf Tidak Bisa Dikatakan Masjid Kecuali Dari Tanah Wakaf Inilah Hebatnya Islam Tidak Pernah Kita Lihat Ada Masjid Yang Dijual Karena Bangkrut Dijual Sebagaimana Tempat Ibadah Lain Karena Milik Pribadi Butuh Uang Juallah Tempat Ibadah Kalau Masjid Tidak Masjid Tidak Bisa Dimiliki Pribadi Paling Ada Musallah Musallah Pribadi Bangun Masjid Bangun Rumah Ada Musallah Kalau Ingin Nanti Dipindahkan Sesuka Hati Itu Bukan Masjid Boleh Saya Sedangkan Wakaf Kalau Sudah Dikeluarkan Bukan Milik Kita Lagi Karena Ditahan Itu Milik Allah Saya Pernah Tulis Di Tribun Wakaf Milik Siapa Alhamdulillah Setelah Beberapa Bulan Tiba-tiba Ada Orang Tengok Saya Tidak Nyangka Juga Ada Ada Bapak Bapak Yang Nelfon Nasir Masjid Mau Ketemu Bertanya Tentang Dari Mana Tau Dari Tulisan Itu Wakaf Milik Siapa Soalnya Datang Rumah Bertanya Sedemikian Rupa Tentang Wakaf Jadi Wakaf Produktif Itu Tadi Dicontohkan Umar Tapi Sebelumnya Sudah Ada Contohnya Yaitu Wakaf Rasulullah Jadi Tentu Rasulullah Yang paling Pertama Mencontohkan Yaitu Ketika Rasulullah Mendapatkan Harta Hadiah Hibah Dari Muhairik Muhairik Adalah Orang Yahudi Yang Punya Kedekatan Yang Kuat Dengan Rasulullah Di Madinah Tentu Banyak Orang Yahudi Sebelum Hijrah Sudah Ada Memang Orang Yahudi Di Sana Sehingga Rasulullah Bergaul Dengan Mereka Sangat Baik Sampai Tentu Ada Piagam Madinah Ada Aturan Aturannya Lalu Rasulullah Punya Sahabat Dekat Namanya Muhairik Ulama Berbeda Pendapat Apakah Muhairik Ini Sebelum Meninggal Masuk Islam Atau Tidak Tetapi Sangat Dekat Dengan Rasulullah S.A.W. Sakin Dekatnya Muhairik Ini Menghadiahkan Kebunnya Menghadiahkan Kebunnya Kepada Rasulullah Menerima Itu Rasulullah Langsung Wakafkan Langsung Wakafkan Sebagai Wakaf Produktif Hasil Dari Itu Dibagikan Untuk Kepentingan Sosial Jadi Wakaf Produktif Ini Sebenarnya Banyak Contohnya Banyak Contohnya Belum Lagi Wakaf Usman Ada Abu Tolha Ketika Turun Ayat Itu Just Berapa Just Empat Yang Artinya Kalian Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Yang Sempurna Kalian Tidak Akan Mendapatkan Albirra Kebaikan Yang Sempurna Kecuali Menginfakkan Apa Yang Kalian Sukai Apa Yang Kalian Sukai Subhanallah Jadi Kita Infakkan Kita Keluarkan Kita Sedekahkan Kita Wakafkan Bukan Harta Yang Yang Kita Tinggalkan Tetapi Apa Yang Kita Suka Sehingga Kita Mendapatkan Kebaikan Yang Sempurna Ketika Turun Ayat Ini Didengar Oleh Seorang Sahabat Namanya Abu Tolha Abu Tolha Ini Punya Kebun Yang Sangat Istimewa Tidak Ada Kebun Yang Lebih Baik Daripada Milik Beliau Termasuk Pengusaha Kaya Misalnya Seperti Itu Disaman Rasulullah Sahabat Ketika Mendengarkan Ayat Ini Maka Datang Kepada Rasulullah Mengatakan Kebun Saya Ini Bayruha Namanya Sangat Terkenal Kebun Bayruha Lagi-lagi Kebun Kurma Kebun Kurma Karena Disana Tentu Tidak Ada Sawah Tidak Kebun Durian Yang Ada Kurma Dan Kurmanya Abu Tolha Ini Yang Terbaik Rasulullah Sering Ketika Salat Di Masjid Nabawi Berkunjung Berteluh Di Kebun Abu Tolha Karena Rindang Dan Istimewa Disitu Mengambil Airnya Meminum Airnya Yang Mengalir Datang Kepada Rasulullah Mengatakan Ini Kebun Saya Adalah Kebun Yang Sangat Saya Suka Karena Itu Saya Saya Serahkan Atau Saya Serahkan Kepada Kepada Rasulullah Silahkan Gunakan Untuk Apa Mendengarkan Ayat Datang Langsung Menyerahkan Apa Yang Paling Dia Suka Lagi-lagi Wakaf Nah Di Zaman Kita Ini Baru Mulai Digalakkan Lagi Dahulu Sebelum Adanya Misalkan Sosialisasi Yang Insentif Terkait Dengan Wakaf Orang Menganggap Wakaf itu Hanya Berkaitan Dengan Tanah Saja Wakaf itu Artinya Kita Bangun Masjid Bangun Madrasah Belum Ada Pengetahuan Yang besar Terkait Dengan Wakaf Produktif Padahal Banyak Hal Yang bisa Kita Keluarkan Yang bisa Memperkuat Ekonomi Umat Dengan Wakaf Produk TIP Ini Bukan Hanya Sekedar Tanah Saja Semua Jenis Bisnis Semua Jenis Bisnis Bisa Kita Wakafkan Yang Jelasnya Menghasilkan Hasilnya Itu Kemudian Terus Bertambah Dan Sifatnya Kekal Salah Satu Sifat Wakaf Perbedaan Dengan Sedakah Biasa Sedakah Ini Sifatnya Konsumtif Konsumtif Kita Sedakah Air Ini Kita Minum Habis Habis Ada Makanan Habis Kita Konsumtif Tapi Wakaf Berbeda Dia Sifatnya Abadi Kita Keluarkan Pengelolanya Harus Punya Amanah Untuk Menjaganya Namanya Nazir Pengelola Wakaf Itu Namanya Nazir Sedangkan Pengelola Zakat Itu Namanya Amin Amin Kalau Aturan Di Indonesia Berhak Mendapatkan 12% Dari Hasil Pengelolaan Sedangkan Wakaf Aturan Di Indonesia Diberikan Undang-Undangnya 10% Dari Pengelolaan Wakaf Tetapi Hadisnya Tidak ada Batasan Batasan Seperti itu Yang jelasnya Nazir Pengelola Wakaf Ini Punya Hak Kenapa Dia lah yang Menjaganya Melestarikannya Dan seterusnya Jadi Ada 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 Harta kita Kita Ada Bisnis Kita Ada Bisnis Kita Kita Wakafkan Kita Tahan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hasilnya Terus Berkembang Tidak Habis Kemudian Nazir Nazir Inilah Yang Menjaganya Bertanggung Jawab Tetapi Karena Bisnis Biasanya Perlu Kreatif Kadang Tiba-tiba Rugi Tiba-tiba Naik Makanya BWI Badan Wakaf Indonesia Memberikan Batasan Basasan Agar Orang Bisa Berwakaf Produktif Memilih Bisnis Yang Minim Risiko Minim Risiko Atau Bisnis Yang Sudah Mapan Bisnis Yang Sudah Mapan Agar Aset Dari Wakaf Itu Bisa Bertahan Sama Dengan Tadi Kebun Di Zaman Rasulullah Bisa Bertahan Tidak Akan Habis Kalau Ada Bisnis Kita Yang Sudah Mapan Kita Sudah Manage Dengan Baik Kita Coba Bisa Lirik Instrumen Wakaf Ini Mungkin Pelang-pelang Kita Wakafkan Berapa Persen Sebagian Outlet Kita Misalkan Satu Dari Sekian Banyak Seratus Mungkin Yang Kita Miliki Coba Kita Satu Kita Wakafkan Kita Sudah Manage Dengan Baik Ini Minim Risiko Sehingga Bisa Saja Kemudian Bertambah Terus Berkembang Terus Pemiliknya Sudah Meninggal Dunia Bisnisnya Bertahan Hingga Akhir Zaman Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Kita Dikasih Waktu Saya ingin Memperlihatkan Bagaimana Wakaf Itu Bisa Memperkuat Ekonomi Umat Mungkin Bisa Dilihat Di Slide Disitu Ada Bahwa Wakaf Bisa Masuk Ke Semua Lini Sisi Kehidupan Kita Mulai Dari Individu Masyarakat Bahkan Sampai Negara Dan Umat Itu Ada Yang Di Anggar Itu Jadi Wakaf Ini Bisa Menguatkan Mulai Dari Mulai Dari Pribadi Ekonomi Pribadi Sampai Kepada Ekonomi Umat Yang Yang Pertama Sisi Individu Individu Kita Masing Masing Kita Itu Juga Bisa Masuk Wakaf Sebagai Pemuat Ekonomi Individu Kita Bahwa 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 dalam Islam Kita Selalu Dianjurkan Untuk Menjadi Tangan Di Atas Menjadi Makanya Ada Komunitas Tangan Di Atas Karena Memang Anjurannya Kita Menjadi Orang Kaya Kita Mapan Makanya Makanya Ada Hadis Dari Jabir Bin Abdillah Terkait Dengan Wakaf Ini Jabir Mengatakan Jabir Termasuk Sahabat Yang Panjang Umurnya Antara Sahabat Yang Panjang Umurnya Sehingga Setelah Wafatnya Rasulullah Beliau Masih Sempat Mendapatkan Zaman Sahabat Setelah Beliau Meriwayatkan Bahwa Lam Yakun Ahad Min Ashabin Nabi Sallallahu Dhu Maqdir Dhi Illa Waqaf Beliau Sebagai Saksinya Sebagai Orang Yang Mengetahui Kehidupan Para Sahabat Nabi Beliau Mengatakan Lam Yakun Min Ahad Min Ashabin Rasulullah Sallallahu Dhu Maqdir Dhi Dari Sahabat Rasulullah Yang Zuh Maqdirah Yang sudah Yang punya Kemampuan Punya Kemampuan Bukan Tidak harus Kayak Punya Kemampuan Artinya Kemapangan Mapan Beda Mapan dengan Kayak Tidak ada Satupun Diantara Sahabat Rasulullah Sallallahu Yang punya Kemampuan Kecuali Telah Berwakaf Menunjukkan Bahwa Disaman Rasulullah Atmosfer Wakaf Ini Sangat Luar Biasa Bukan Satu Dua Orang Yang Mengerjakan Wakaf Itu Bukan Sanya Umar Bukan Saja Abu Talha Bukan Saja Usman Bahkan Semua Sahabat Yang Punya Kemampuan Apalagi Kita Disini Sudah Bangun Bisnis Maka Insyaallah Sudah Punya Kemampuan Terima istri-istri beliau juga punya kemampuan untuk berwakaf ini juga sekaligus ditujuan kepada para ahwat bahwa wakaf bukan hanya urusan laki-laki, tapi semuanya secara umum kalau kita data istri-istri Rasulullah hampir semuanya memiliki wakaf paling tidak berupa rumah dar berupa rumah diantaranya Aisyah siapa lagi Shafi dan seterusnya ada wakafnya rumah yang dia wakafkan untuk kepentingan kaum muslimin atau paling tidak wakaf ahli karena wakaf kalau ditinjol dari peruntukannya dibagi dua juga, ada namanya wakaf khairi, ada namanya wakaf ahli wakaf khairi dan wakaf ahli khairi itu artinya sosial ahli itu artinya keluarga jadi boleh kita berwakaf untuk keluarga bukan hanya sosial saja kalau mau memperkuat nanti kaitannya dengan memperkuat ekonomi keluarga jadi individu kita diperintahkan untuk menjadi dermawat artinya kita diperintahkan untuk berwakaf bersedekah bersedekah artinya kita di diarahkan untuk menjadi kaya diarahkan untuk menjadi kuat ekonomi kita secara individu kemudian keluarga ada namanya wakaf ahli tadi seperti wakafnya Aisyah misalnya atau seperti wakafnya beberapa sahabat yang mewakafkan rumahnya untuk keluarga tertentu ya jadi kalau khairi itu bebas peruntukannya untuk sosial untuk anak yatim untuk apa lagi untuk rumah tahfiz misalkan yang banyak berkembang saat ini untuk pendidikan dan seterusnya tapi bukan berarti wakaf kepada keluarga tidak ada ada juga bahkan yang paling banyak dilakukan oleh sahabat nabi saat itu adalah memperkuat ekonomi keluarganya caranya apa? ya sama dengan Abu Tolha itu Abu Tolha ketika datang mau mewakafkan kebunnya menyerahkan kebunnya kepada Rasulullah Rasulullah mengatakan kalau bisa sebagian dari kebun ini serahkan kepada keluargamu yang kurang wakaf ahli wakaf keluarga jadi kalau kita deret nama-nama sahabat kita periksa wakafnya ada wakafnya minimal wakaf ahli tadi minimal wakaf ahli kalau bisa wakaf produktif lebih baik lagi ya jadi yang menjadi tren di saat itu ketika seorang memiliki harta yang mapah ya punya rumah salah satu rumahnya diwakafkan untuk untuk keluarganya yang kurang mampu misalkan siapa saja diantara anak keturunannya nanti baik itu kurang mampu atau wanita-wanita yang misalkan diceraikan oleh suaminya tidak memiliki rumah atau anak yatim seterusnya berhak hidup di rumah itu ini wakaf wakaf ahli sehingga rumah ini tidak bisa diwariskan bisa dijual dan seterusnya bertahan asetnya bertahan manfaatnya untuk keluarga itu namanya wakaf ahli sedangkan wakaf produktif mungkin terserah kita mau manfaatnya untuk apa tapi sifatnya bisnis yang dikelola sedemikian rupa hasilnya diwakafkan jadi wakaf itu bisa memperkuat pribadi tadi dengan upaya untuk menjadi dermawan kemudian yang kedua keluarga kita yaitu dengan wakaf ahli kemudian apa lagi disitu setelahnya masyarakat ya memperkuat ekonomi masyarakat bukan hanya keluarga tapi masyarakat ada namanya wakaf berjamaah jadi ditunjuk dari pelakunya wakaf itu ada wakaf individu wakaf jamaah individu kita sendirinya mewakafkan jamaah misalkan kita ini punya komunitas sama tadi kisahnya salah atiyah tadi ada 10 orang 9 orang mewakafkan hartanya ini berjamaah kita punya masyarakat tertentu membuat kesepakatan sebagian dari harta kita kita wakafkan untuk usaha tertentu itu wakaf itu tentu adalah wakaf amanahnya wakaf berjamaah kolektif wakaf kolektif yang bisa juga menjadi pilihan untuk memperkuat masyarakat dan komunitas kita dalam tingkat negara tentu zakat atau umat lah ada zakat dalam wakaf ini namanya irsad wakaf ini namanya irsad yaitu ketika negara yang turun sendiri bukan hanya masyarakat tetapi negara mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai wakaf namanya irsad dari level umat wakaf ini wakaf ini berbeda dengan zakat zakat itu terbatas wakaf itu zakat itu terbatas hanya kepada delapan asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali delapan golongan ada yang bertanya bagaimana mengeluarkan zakat zakat kita bangun masjid bagaimana hukumnya tidak ada dalam delapan asnaf itu masjid walaupun ada yang kemudian berikshad bahwa itu bagian dari jihad visabilina tapi ala asal masjid bukan bukan untuk jihad visabilina jadi delapan asnaf zakat itu hanya terbatas sedangkan wakaf ini bebas kepada siapapun terserah mau keluarga mau kita tentukan daerah tertentu tujuannya mau kepada komunitas tertentu sama dengan sadakah biasa tetapi yang membedakan dengan sadakah adalah sifatnya abadi dia bertahan sedekah dia sifatnya konsuntif sedangkan wakaf ini bertahan terus selesai tidak ada batasan tidak ada batasan sehingga semua lini bisnis kehidupan kita kita bisa bisa wakaf mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar kalau zakat ada ada zakat peternakan wakaf juga bisa peternakan disini ada bisnis peternakan bisnis apa kambing ya masya Allah sekarang sudah tren ya milenial peternak milenial bahwa kalau zakat ya hati-hati ada zakatnya ya kambing berapa zakatnya 40 kita keluarkan satu itu zakatnya tapi apakah bisa kita berwakaf kambing misalkan peternakan sangat boleh bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis wakaf hewan itu salah satu manfaatnya atau jariahnya sampai pada kotorannya kotorannya yang keluar itu semua bernilai jariah ya subhanallah ya jadi kalau hewan peternakan kan yang ada zakatnya itu yang disebutkan kan kambing apalagi sapi onta yang ada kadarnya tetapi wakaf ini terserah mau peternakan apa burung sarang walet misalkan kalau sarang walet zakatnya paling zakat ke penghasilan zakat harta kita keluarkan zakatnya tapi kalau wakaf ya peternakannya yang kita wakafkan kita wakafkan tidak mesti harus semuanya mungkin kita bagi persaham tadi sebagaimana idenya salah alatiyah kita bagi persaham jadi yang yang berkembang saat ini terkait dengan wakaf wakaf modern saat ini yang sifatnya produktif yaitu wakaf saham wakaf saham kita punya kita punya usaha anggaplah usaha air minum usaha air minum ini dibangun oleh beberapa pesaham maka kita bisa misalkan punya saham beberapa kita wakafkan sahamnya artinya tidak semuanya kita wakafkan tapi saham kita saham kita satu dua kita wakafkan khusus yang satu dua ini kita tidak mau ambil manfaatnya kita serahkan lagi atau hasilnya bisa kemudian diputar kembali menjadi saham sehingga berkembang biak ini saham sahamnya terus bertambah kita meninggal dunia terus bertambah menjadi wakaf yang sangat produktif jadi sayang sekali wakaf ini kurang populer kurang populer di kalangan umat padahal padahal di antara unsur penguatan kekuatan ekonomi di zaman Rasulullah adalah wakaf kalau hanya zakat saja kalau hanya zakat saja ini terbatas 8 asnaf itu pun setelah dilakukan pengkajian di Indonesia ini potensinya sangat besar zakat itu potensinya sangat besar apalagi kalau kita tambah dengan kita berikan kesadaran kepada orang-orang kaya sekarang banyak orang-orang kaya tidak keluarkan zakat apalagi wakaf jadi kita coba sosialisasikan wakaf ini sebagai sebuah amal soleh yang luar biasa jadi orang yang berwakaf itu adalah pribadi-pribadi yang luar biasa kalau orang keluarkan zakat itu biasa saja karena kewajiban orang kaya keluarkan zakat istimewa atau tidak biasa biasa saja kalau tidak dihukum di zaman Abu Bakar bahkan diperangi orang yang menentang mengeluarkan zakat jadi orang kaya mengeluarkan zakat saat ini kita menganggap luar biasa padahal itu sesuatu hal yang biasa walaupun tentu amal wajib lebih baik daripada amal amal sunnah tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan biasa saja orang mengeluarkan zakat karena memang kewajiban tapi kalau orang kaya kemudian sudah melirik wakaf sudah melirik wakaf ini maka itu sebuah pertanda dia memiliki pribadi yang sangat luar biasa tidak hanya mengeluarkan yang wajib saja tetapi juga menambah dengan amal sunnah itulah tanda kekasih Allah dia katakan dalam hadis wali Allah bahwa wali Allah itu ada dua syaratnya yang pertama menjalankan wajibnya itu zakat misalkan dalam harta yang kedua istiqamah mengajarkan amalan sunnah la yazadu abdi yataqarrabu ilayya binna wafil hatta uhibbahu dalam hadis wali Allah itu bahwa seorang hamba yang terus menerus istiqamah mengerjakan amalan sunnah kalau wajibnya zakat dia sudah keluarkan istiqamah mengerjakan amalan sunnah diantaranya infat yang istiqamah seribu rupiah per hari misalkan apalagi kalau wakaf-wakaf ini sifatnya terus menerus maka Allah akan mencintai jadi wakaf ini potensinya luar biasa untuk menguatkan ekonomi umat islam disamping itu fadilahnya akan kembali kepada wakaf dia bisa mendapatkan fadilah di dunia ini terlebih lagi di akhirat mungkin itu sebagai pengantar terkait dengan wakaf ini mungkin lebih aktif dan lebih seru kalau kita nantikan kepada Alhamdulillah sekirah banyak hal yang bagi saya hal yang baru dan pencerahan yang luar biasa dari asad-usad kita kita buka beberapa pertanyaan wah masya Allah sesi pertama dari belakang dulu Pak Chandra pertama kemudian Mas Subed kemudian Mas Haringga nanti Mas Jaya kemudian Pak Andi Insya Allah di Akhwat ada satu ya enam ya enam penanya kita bagi dua sesi tiga-tiga tiga-tiga mudah-mudahan terwakili pertanyaan kita Insya Allah mohon pertanyaannya singkat dan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam disini apakah yang kedua ketika kita sudah mengumpulkan kalau tadi kan banyaknya tanah tapi kalau kita mengumpulkan uang tadi dijadikan modal usaha dan kalau modal itu habis sampai bisnisnya rugi itu bagaimana terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Ubaidillah Ustaz saya mau tanya Jadi nyanggung sebenarnya tadi Jadi jika kita kan sebagai pengusaha ya Jadi seumpama kita menerima wakaf produktif Dan ternyata kan seumpama kita rugi Itu nanti perlakuannya gimana Ustaz Terus apakah Yang pasti kan kalau di pikiran saya Yang pasti kita namanya wakaf dianggap kayak utang kan Kita wajib melunasi kalau pikiran saya Terus gimana jika perlakuannya itu Kita itu disusidi dari Kita dapat wakaf Tapi kita rugi Terus ternyata solusi dari kita itu Ternyata teman saya juga dapat wakaf Dan ini menghasilkan Untuk mengembalikan wakaf saya itu Disusidi dari hasilnya ini Apakah itu boleh Ustaz? Sementara itu Terima kasih Gini Maksud dari 10% dari Nazir itu seperti apa? Apakah dari pengumpulan atau dari hasilnya? Misalnya kita itu Wakaf kambing Ke masyarakat Nah Kita niatkan untuk wakaf Apakah Itu kan bagi hasilnya Misalnya 50-50 Nah kita sebagai pewakaf itu Apakah dapat bagi hasil juga Misalnya Kita akarkan 50-50-50 itu Kita wakafkan Nah itu kita sebagai Kan termasuk pengelola juga Itu apakah dapat Dapat 10% itu Kita berhak Dapat disitu apa enggak Yang kedua Saya kemarin kan dapat Tawaran wakaf Sebenarnya banyak Lumayan Dananya 1,5M Cuma Kita enggak Ngambil semuanya Soalnya Kita kan setelah hitung-hitungan Bahwa keuntungan Kambing Domba Itu untuk penggemukan Selama setahun itu ROI-nya Bukan ROI ya Hasilnya sekitar 30% Nah Bihak pewakaf ini Mas Saya minta ROI Bukan target ROI-nya Sekitar 10% Nah itu target Sudah ditargetkan di awal Saya Diskusi Mas ini sudah Sarih atau belum Ini sudah dikaji mas Jadi Itu Menurut jenisnya Seperti apa Bukan minta aja Jadi Kita kan Sudah hitung-hitungan Jadi Hitung-hitungan kita itu Hasil dari Pertanakan ini 25-30 Ini kan ada Dari wakaf Dari umat Jadi Usahakan Dapat 10% Tapi tidak ada Angkat Nanti kalau Untung rugi Seperti apa Cuma memang Kita sudah Kerjasama beberapa tahun Dan hasilnya Positif Seperti itu Tiga lagi Oke Sekarang Kita Ikuti arahan Baik Terkait dengan Wakaf Kolutif Jadi ada Wakaf individu Ada wakaf Kolektif Sekiranya tidak Masalah Insya Allah Diperbolehkan saja Kita Wakaf Secara berjamaah Tadi contohnya Salih Salah hati Tadi 10 orang 9 orang Bergabung bersama Untuk mengeluarkan Sebagian hartanya Untuk diwakafkan Bisa individu Bisa kelompok Pertanyaannya Bagaimana Kalau Wakafnya ini Rugi Wakafnya rugi Jadi Sebagaimana Apa yang kami Katakan tadi Bahwa Terkait dengan Wakaf Produktif Atau Wakaf Tunai Biasanya kan Sekarang Marak Wakaf Tunai Yang kemudian Dikelola Dikeluarkan Sertifikat Akte Wakafnya Ketika kita Keluarkan dana Nanti Dananya ini Dikumpulkan Menjadi usaha Tertentu Itu yang Dikembangkan Pemerintah Saat ini Yaitu Gerakan Wakaf Tunai Nasional Jadi Lembaga Lembaga yang Ditugaskan Untuk Mengawasi Wakaf Produktif Di Indonesia Atau Wakaf Tunai Di Indonesia Adalah BWI Jadi ada Dua lembaga Yang Ditugaskan Untuk Mengawasi Wakaf Perkembangan Wakaf Di Indonesia Ini Yang pertama Kementerian Agama Khususnya Berkaitan Dengan Wakaf Tanah Wakaf Tanah Wakaf Langsung Tadi Diawasi oleh Kementerian Agama Sehingga Kalau kita Keluarkan Tanah Kita Wakafkan Tanah KUA Menerbitkan Akte Ikrar Wakaf Baru sah Wakafnya Dinilai oleh Negara Dinilai oleh Negara Ada Hitam Di atas Putih Kalau sudah Ada keluar Akte Ikrar Wakafnya Itu Banyak Tanah Wakaf Bermasalah Karena Tidak Diuruskan Itu Meninggal Pewakafnya Ahli Warisnya Menuntut Menilai Ini Warisan Padahal Sudah Diwakafkan Dan Kelalaiannya Tidak Diurus Surat Wakafnya Sehingga Bisa Ditarik Kembali Itu Sekira Kelalaian Dari Pengelola Sebelumnya Itu Terkait Dengan Wakaf Tanah Diawasi oleh Kementerian Agama Sedangkan Wakaf Produktif Ini Atau Wakaf Tunei Pada Umumnya Itu Karena Sangat Riskan Berkaitan Dengan Uang Modal Maka Dibentuklah BWI Badan Wakaf Indonesia Yang Kemudian Bekerjasama Dengan Lembaga Keuangan Menerbitkan Sertifikat Akte Wakaf Tuna itu Kalau ada Kalau kita Keluarkan 1 juta Keluarkan Aktenya Ada Aktenya Ada Aktenya Resmi Nah BWI Ini Kemudian Membina Para Nazir Se-Indonesia Jadi Nazir Juga Bersertifikat Kalau Nazir Nasir Perorangan Boleh Saja Tidak Ada Masalah Tetapi Kalau kita Mau resmi Itu Diawasi oleh BWI Dan Diberikan Sertifikat Apalagi Berkaitan Dengan Tunae Tadi Tunae Tadi Jadi Perlu Kita Ketahui Bahwa Wakaf Itu Artinya Kita Sudah Menahan Harta Itu Kita Sudah Keluarkan Milik Dan Diupayakan Untuk Dilestarikan Ditahan Jangan Sampai Rugi Nah Disini Tantangannya Tantangannya Wakaf Produktif Adalah Kerugian Nah Sedangkan Kita Berusaha Bisa Untung Dan Bisa Rugi Oleh Karena Itu Diupayakan Kita Memilih Usaha Yang Minim Risiko Minim Risiko Minim Risiko Sehingga Aset Itu Bisa Terus Bertahan Nah Bagaimana Kalau Rugi Rugi Ini Nanti Dilihat Kondisinya Kalau Kerugian Itu Diakibatkan Oleh Kelalayan Pribadi Kelalayan Pribadi Maka Tentu Merupakan Tanggung jawab Nazir Untuk Menggantinya Karena Nazir Diberikan Amanah Untuk itu Dan Diberikan Hak Ada Hak Untuk Menjaga Mengelola Ada Hak Nya Tadi 10% Dalam Undang Undang Maka Maka Dia Wajib Untuk Menjaga Ini Kalau Dia Lalai Kalau Dia Lalai Dia Dituntut Untuk Menggantinya Kalau Lalai Tapi Kalau Kerugian Itu Bukan Karena Kelalayan Ketelodoran Karena Sebab Alami Misalkan Maka Insya Allah Bukan Tanggung jawab Nazir Bukan Tanggung jawab Nazir Itu Sudah Takdirnya Seperti itu Ada Bencana Alam Dan Seterusnya Itu Sudah Allah Yang Menentukan Insya Allah Tidak Ada Tanggungan Kepada Nazir Untuk Menggantinya Jadi Diupayakan Memang Kita Wakafkan Harta Yang Bisa Bertahan Kalau Sifatnya Usaha Usaha Sudah Mapan Jangan Yang baru Coba-coba Kita Mewakafkan Sesuatu Bisnis Yang Baru Coba-coba Ini Kira-kira Untung Atau Rugi Hindari Seperti itu Kita Mewakafkan Sesuatu Bisnis Yang Masih Kita Bangun Kalau Sudah Kita Rasanya Sudah Aman Yang Tadi Katanya Positif Bahasanya Positif Sudah Sudah Aman Maka Itu Baru Kita Coba Proyeksikan Untuk Akaf Jadi Terkait Dengan Kerugian Ini Bisa Tanggungan Nazir Bisa Juga Tidak Tergantung Kondisinya Jadi Tadi Dikatakan Hutang Tentu Kalau Merupakan Kelalaian Dan Ketelodoran Baik Terkait dengan Pertanyaan yang Kedua Mengambil Subsidi Tentu Ini Wakaf Berbeda Antara Satu Dengan Yang Lainnya Wakaf Itu Kan Yang Wakaf Yang Satunya Tadi Itu Terus Berkembang Jadi Kalau Hasilnya Mau Diwakafkan Lagi Menjadi Harta Wakaf Lagi Tersendiri Jadi Ada pun Wakaf Yang Tadi Yang Rugi Itu Tinggal Dicari Solusinya Bagaimana Mau Digantikan Atau Diupayakan Di Cari Talangan Dulu Biar Bisa Berkembang Kembali Diganti Karena Memang Kalau Merupakan Kelalaian Dari Nazir Jadi Nazir Ini Nazir Ini Punya Tanggung jawab Besar Dan Pahala Yang Besar Pahala Yang Besar Kenapa Dia Berbisnis Kepada Allah Tanggung jawab Nya Manajernya Atau Direkturnya Langsung Pada Allah Karena Pertanggung jawab Bukan Hanya Keb Itu Formalnya Tetapi Kepada Allah Bagaimana Dia Berusaha Menjaga Harta Ini Bisa Bertahan Minimal Bertahan Jangan Sampai Rugi Sehingga Biasanya Memang Arahannya Dipilih Khususnya Wakab Tuna Itu Jangan Sampai Memilih Bisnis Yang Mendapatkan Rugi Baik Kemudian Yang Terkait Dengan Pertanyaan Yang Ketiga Dari Mana Itu 10% Ya Itu Ditetapkan Dalam Undang Undang Wakaf Utamanya Wakaf Tunai Yang Diawasi BWI Tidak Diperkenankan Nazir Mengambil Lebih Dari 10% Kalau Zakat Amil Itu 12% Tidak Boleh Lebih Dari Dari Mana Yang 10% Ini Dari Hasil Bersih Dari Hasil Bersih Karena Sudah Dikeluarkan Semua Personal Sudah Dikeluarkan Semua Personal Kemudian Hasilnya Itulah Bisa Maksimal Maksimal Nazir Mendapatkan 10% Dari Itu Karena Memang Merupakan Haknya Dalilnya Apa Terkait Dengan Hadis Tadi Bagaimana Wakaf Produktif Boleh Dimampaatkan Untuk Pengelola Sebenarnya Tidak Ada Batasan Dalam Pembahasan Fikhi Dalam Pembahasan Fikhi Nazir Itu Diperbolehkan Mengambil Sekadarnya Maksudnya Sesuai Dengan Amalnya Kewajaran Kewajaran Kalau Dia Mengelola Kira-kira Wajarnya Dapat Berapa Itu Fikinya Seperti Mengelola Kira-kira Wajarnya Dapat Berapa Hasil Dari Usaha Dia Menjaga Mengembangkan Mengelolanya Itu Itu Secara Fikhi Tetapi Kemudian Diterjemahkan Dalam Undang Dibatasi Jadi 10% Jadi Terkait Dengan Usaha Kambing Yang Dipertanyakan Tadi Apanya Keuntungan Kita Rata-rata Pertama Itu 30% Dari Misalnya Total Investasi Nah Dari Pihar Lansir Ini Nanti Kita 10% Untuk Lembaga Kita 10% Itu Apakah Yang Seperti Yang Tadi Itu Jadi Peruntukan Wakaf Itu Sebenarnya Terserah Keinginan Pewakaf 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 Boleh Menentukan Ini Hasilnya Untuk Apa Tidak Harus Tadi Ada Bisa Untuk Keluarga Misalkan Wakaf Ahli Misalkan Untuk Pemuda Atau Untuk Anak Yatim Yang Berada Daerah Itu Boleh Untuk Yayasan Tertentu Juga Boleh Tergantung Dari Keinginan Pewakaf Tergantung Dari Syarat-syarat Yang Ditetapkan Oleh Pewakaf Pewakaf Maunya Seperti Apa Jadi Syarat-syarat Yang Dikeluarkan Oleh Pewakaf Inilah Yang Wajib Ditunaikan Oleh Nazir Yang Dipercayakan Mengelola Nazir Ketika Melanggar Kemudian Tidak Amanah Dan seterusnya Tentu Ada Undang-undangnya Dan BWI Berhak Untuk Menggantinya Diganti Dengan Nazir Sehingga Pengelola Yang Baru Yang Lebih Amanah Ini Nazir Sudah Lembaga Terus Kita Ada Usaha Kambing Domba Itu Saya Pengelolanya Saya Mengelola Mengelola Dana Wakaf Jadi Keuntungan Kita Kan 30% Rata-rata Selama Tiga Tahun Sudah Dievaluasi Bisa Nggak Ngasih Bagi Hasilnya Itu 10% Tetap Ditetapkan Di Awal Bukan Dari Misalnya Kita Melah Dana Satu M Jadi Setahun Itu 100 Hasilnya 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 Sudah Tiga Tahun Sudah Tiga Tahun Itu Rata-rata Per Tahun Itu Menghasilkan 300 Juta Per Satu Hasil Bersihnya Nah Pihak Dari Pihak Lembaga Ini Lembaga Wakaf Ini Minta 10% 10% Dari Jumlah Berarti Dia Bagian dari Nazir Dianya Sebagai Nazir Saya Pengelolanya Minta 10% Dari Total Modalnya Untuk Keuntungan Bukan Keuntungan Dan Modal Jadi Yang Dibagi Keuntungan Bersihnya Kalau Modalnya Tetap Bukan Modalnya 1M Jadi Kita Memang Apa Saya Komunikasinya Saya Kan Nanya Ini Sudah Dikaji Kalau Sudah Dikaji Saya Berani Ambil Saya Takutnya Ini Kan Jatuhnya Kayak Ribah Sudah Ditapkan Di Awal Padahal Kita Sudah Ngindari Itu Jadi Yang Ditentukan Presentasinya Dari Keuntungan Bukan Dari Modalnya Bukan Dari Modalnya Tapi Dari Keuntungan Itulah Haknya Nazir Kalau Dari Modalnya Ini Bisa Berbeda Dikalurugi Bagaimana Dari Dari Keuntungan Oh Iya Memang Kalau Kalau Bang Gede Jadi kan Kita Biasa Main Investasi Itu Pake Fintech Itu Rata-rata Memang Target ROI Kita 10% Targetnya Targetnya 10% Cuma Rata-rata Memang Sampai Tiap Dari Tahun Ke Tahun Kita Sampai Di 10% Itu Jadi Untuk Memudahkan Perhitungan Ini Bukan Dari Keuntungannya Misalnya Untuk Kita 300 Juta Berarti 30 Juta Ini Dari Total Modalnya 100 Juta Itu Gimana Ya Kalau Aturan Undang-Undangnya Dari Hasil Bukan Dari Modalnya Awatir Nanti Tidak Sesuai Dengan Harapan Jadi Nazir Hanya Bisa Dari Apa Yang Dia Usahakan Bukan Dari Mengambil Dari Persentase Dari Modal Itu Tapi Dari Hasil Dari Usaha Yang Dia Lakukan Maksimal 10% Ya Hasil Bersih Jadi Semua Biaya-biaya Apa Namanya Pegawai Kemudian Obat-obatan Kalau Kambing Dan Seterusnya Perawatan Sudah Dikeluarkan Sudah Ada Hasil Bersih Itu 10% Untuk Nazir Sisanya 90% Nah Itu Untuk Wakaf Boleh Dikembalikan Ke Wakaf Kembali Diputar Kembali Atau Dijadikan Konsuntif 90% Ini Disembangkan Langsung Atau Diputar Kembali Terserah Keinginan Ke Wakaf Penelola Pembali Pihak ketiga Sebenarnya Harusnya Nazir yang bertanggung jawab Jadi Bukan hanya Sekedar Administrasi Nazir itu Banyak Tanggungannya Diantaranya Memastikan Bisnisnya Jalan Kemudian Permasalahan hukum Semuanya Ditangani Nazir itu Mendapatkan 10% Bukan cuma Duduk-Duduk Tapi punya Tanggung jawab Pembesar Kalau ada Pihak ketiga Itu boleh saja Diperkenalkan Mengambil Pihak ketiga Bekerjasama Untuk Membangun Usahanya Tapi Nazir Tetap Memeliti Tanggung jawab Tanggung jawab Pembesar Untuk Menjaga Melestarikan Agar tidak Rubi Posisi Pihak ketiga Kerjasama Ada bagi hasil Jadi Pihak ketiganya Mendapatkan hak Dari bagi hasilnya Berarti belum keluar Hasilnya Jadi Hasil standar Bisnisnya Jadi Pihak ketiga Antun sebagai Pihak ketiga Bekerjasama dengan Nazir Karena Nazir Belum bisa mengelola Langsung Belum bisa terjung Langsung Tapi tetap Nazir punya Amanah yang besar Untuk memilih Pengelola Yang bertanggung jawab Kalau Nazirnya bukan pengelola Harus Nazir itu Ternyum langsung Karena amanahnya Tapi kalau dia pakai Pihak ketiga Keluarkan dulu Hak-hak Pihak ketiga Ya karyawan semua Biaya-biaya Dikeluarkan Contohnya begini Saya itu di Bondo Sedang mengumpulkan duit Saya menyambung Pertanyaan Mas Sandra Terus dapat uang Satu miliar Modal itu Satu miliar setengah Satu miliar setengah Saya kasihkan Mas Aringga ini Saya akan berarti Biar nantinya saya Mas Aringga ini Karena teman bisnis Sudah jago bisnis Saya kasihkan Ini percaya Oke Jadi berarti Saya pengelola Mas kita Jel-jelan bisnisnya Sambil untuk Perang persen Aku untuk perang persen Katakan Aku minta 10 persen 60 persen Pak Pra Dari keuntungan Karena saya mengelola Pak Pra Nanti saya kasih 40 persen Begitu ya Baru saya Sebagai Nazir itu Mengambil 10 persen Dari 40 persen Yang saya terima Terima kasih Jadi Nazir ini Berhak memilih Siapa yang Kira-kira Jangan sampai Sembarang pilih Itulah tanggung jawabnya Bagaimana Bisnis ini bisa berkembang Termasuk Memilih Pihak ketiga Yang Yang Bisa mengembang Menarik ini Lanjut Awat 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 Kalau ada pertanyaan Adik Tadi sedang Aku Aku Tidak Ada Lu Silahkan Tadi Mau maaf Pajay Tadi Adik Saya Aku Tidak Penolong Lalu Lalu Kemudian Itu Bu Inai Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menarik sekali tentang wakaf ini Ada sedikitnya banyak mungkin yang saya sampaikan Yang pertama itu bagaimana Ustadz Kalau misalnya kita mengelola dana wakaf Kemudian karena dananya kecil Kemudian kita berpikir untuk menambah aset dari dana lain Nah itu bolehkah seperti itu Artinya ada penggabungan antara dana wakaf dengan dana dari non-wakaf Terus itu bagaimana cara pembagiannya Apakah ada didilang juga Kemudian yang kedua apakah wakaf itu juga dibanyakan zakatnya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya tidak tanya wakaf Tapi saya tanya zakat dan sedekanya Untuk zakat dan sedekah Saya terus terang betul-betul awam ya Ustadz disitu Masalah kadang kita itu Apa ya masalah niat Jadi yang penting saya keluarkan entah itu zakat entah itu sedekah Maksudnya begitu Jadi saya sendiri juga tidak seberapa Tidak mengerti ya tentang hitungan terutama zakat Malam dan lain sebagainya Terutama di niatnya Ustadz bagaimana itu Kalau saya tidak meniatkan itu sedekah atau zakat Yang penting saya memberikan itu untuk sedekah atau zakat Seperti itu saja Saya kira sambun Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu dari akrat Pak Jaya pun dapatkan Biasa kan Pak Jaya Bisa Langsung 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 Jadi Sepertinya Kalau misalkan Oke terima kasih Pak Jik Nah Ya untuk Sebelumnya saya Jaya dari Malang Ya Yang pertama Untuk Apa namanya Misalkan kita mau wakaf Kan tadi bilang kan yang minim resiko ya Kalau misalnya itu wakaf Di TBK gimana Saham Maksudnya saham TBK Atau mungkin depositu Atau mungkin kan Reksadana Reksadana Yang bibit gitu Nah itu apakah bisa Pertama Yang Kedua Nah Untuk Kalau misal Kita buat lembaga wakaf Dan itu Modelnya itu Modelnya Management Investasi Jadi bukan Modelnya Bukan Kita nazir Yang pengelola Usaha Tapi kita lebih ke Bihak ketiga Yang kayak tadi Itu apakah Modelnya Apakah bisa Jadi kita hanya Mencari orang-orang Yang luar biasa Untuk Diinvestasikan Diinvestasikan Nah itu Nanti hasilnya Yang baru kita Kita kembalikan Ke Apa namanya Ke Hasilnya Kita kembalikan Ke masyarakat Apakah bisa Untuk Buat kayak Lembaga wakaf Seperti itu Atau Memang Harus Lembaga wakafnya Itu yang model Jadi nazirnya Yang ngurusi Bisnisnya Gitu Kan Kan ada Kan Perusahaan kan ada Dua Investment company Sama Apa itu Namanya Operation company Nah Apakah Bisa kita Modelnya Investment company Kalau investment company Kan banyak Kalau Operating company Kan hanya satu Perusahaannya Nah mungkin itu sih Pertanyaan saya Baik Baik yang pertama Terkait dengan Dana wakaf gabung Dengan selain wakaf Saya kira Ini boleh saja Seperti tadi Contohnya Yang Salah hati Jadi Ini Maret Ini Biasanya Pada Wakaf Saham Ketika Seseorang Ingin Mewakafkan Sebagian dari saham Sebagian saham Jadi Otomatis Ada percampuran Di situ Ada musyarakat Ada akad Musyarakat Biasanya kan Syirka Atau perusahaan itu Akadnya musyarakat Gabungan Beberapa saham Nah Salah satu bagian Dari saham itu Kita proyeksikan Untuk wakaf Jadi boleh saja Digabung antara Dana yang lain Dengan dana wakaf Diputar Dikelola Menjadi perusahaan Lalu nanti Saham Hasil dari saham wakaf Itu yang disedekahkan Jadi Bisa Jadi dianggap Sebagai saham Dianggap Sebagai saham Tertentu Diproyeksikan Untuk wakaf Jadi tidak mesti Harus semuanya Dana wakaf Tetapi Boleh saja Gabungan dari Saham yang lain Digabungkan Apakah ada zakatnya Jadi dikeluarkan dulu Zakatnya Semua kewajiban Kewajiban Termasuk zakat Dikeluarkan Sebelum Dikeluarkan wakafnya Kalau perusahaan Tentu Wakaf Zakat harta Zakat perusahaannya Dikeluarkan dulu Utang-utangnya Tentu dikeluarkan dulu Sehingga Terbitlah Keuntungan bersihnya Inilah Keuntungan dari Saham wakaf itu Yang kemudian Diberikan kepada Penerima wakaf Seperti Sedekah Ke Yatim Dan seterusnya Jadi dikeluarkan dulu Jadi Zakat ini bagian dari Utang sebenarnya Utang kepada Jadi utang itu ada dua Utang kepada Manusia Yang wajib dibayarkan Dan utang kepada Allah Yang juga wajib dibayarkan Baik Bagaimana zakatnya Zakat sesuai dengan Usaha kita Kalau bisnis kita Bisnis murni Ya Sakat perdagangan Sakat perdagangan Baik Kemudian yang kedua Terkait dengan niat Niat ini penting Innamal amalu Lini Semua amalan Tergantung dari niatnya Semua amalan Tergantung dari niatnya Fungsi daripada niat Untuk membedakan Mana yang merupakan Ibadah Mana merupakan Adat istiadat Salah satu fungsinya Kita sekarang disini Bergabung disini Kalau kita niatkan ibadah Kita dapat ibadah Kalau tidak ada niat ibadah Kita tidak dapat ibadah Seperti itu Untuk membedakan Mana adat istiadat Dan mana ibadah Kalau kita sholat Kita butuh niat Untuk membedakan Mana sholat duhur Sholat asar Sholat yang lain-lainnya Nah bagaimana kasusnya Kalau kita keluarkan harta Tanpa ada niat Kita sedekah saja Umumnya memang Yang kita keluarkan Semua jenis Semua namanya sedekah Pada umumnya Semua yang kita keluarkan Itu berbentuk sedekah Namun ada yang sifatnya wajib Yaitu zakat Sedekah wajib Namanya zakat Ada yang sifatnya sunnah Tergantung Kalau dia konsumtif Berarti sedekah biasa Kalau Sifatnya Lestari tadi Berarti wakaf Jadi tentu Boleh saja Kita sedekah Tanpa Ada niatnya Tapi Dilihat dari Apa yang kita sedekahkan Makanya salah satu Apa Aturan dalam wakaf itu Kalau ada seseorang Yang membawa sesuatu di masjid Misalkan Membawa sesuatu di masjid Misalkan karpet ya Datang dari rumahnya Membawa satu Karpet ke masjid Menaruhnya Tanpa perkataan apa-apa Tanpa ada ijab Kobuh Karena zakat wakaf itu Hanya sekedar Tanpa ada Hanya sekedar ikram saja Ikram Saya wakafkan Walaupun penerima wakafnya Tidak mengatakan saya terima Itu sudah sah Ikram saja Saya Saya wakafkan Tanpa ada Kobuhnya Itu juga sah Jadi Seorang datang ke masjid Membawa kipas angin Menaruh di masjid Tanpa mengatakan Ini saya pinjamkan Itu otomatis Bisa dikatakan Ini wakaf Jangan diklaim Hanya dipinjamkan Mau ditarik kembali Kalau mau dipinjamkan Ya bilang Ini saya mau pinjamkan Sehingga Bulan depan Saya mau ambil kembali Dan masalah Tapi kalau kita Taruh di masjid Untuk kepentingan umum Berarti kita sedekahkan Atau kita wakafkan Tergantung dengan amal Apa Bentuk upaya Yang kita Lakukan Jadi Baiknya Jadi Jawabannya yang pertama Insya Allah Tidak mengapa Tetapi Kalau permasalahan Sakat Wajib diniatkan Sakat itu Agar sah Agar Betul-betul Untuk membedakan Mana yang wajib Dan mana yang sunnah Ada apa yang sunnah-sunnah Insya Allah Allah maha tahu Allah maha tahu Ibadah kita Tetapi zakat Karena zakat punya Kadar ya Zakat punya kadar Kadang Misalkan kita wajib Mengeluarkan 2,5% Kita keluarkan 3% Misalkan ya Kita tambahkan Tentu 2,5% Itulah zakatnya Sisanya adalah Sedekah Kita harus menghadirkan niat Karena sekali lagi Hadisnya mengatakan Untuk membedakan Apakah ini kita Sedekah wajib Atau sedekah senang Kita keluarkan Sakat kita Sedekah wajib kita Itu yang paling utama Sisanya Boleh kita Umumkan saja Kita berikan saja Tanpa niat Insya Allah 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 Sudah Mengkategorikan Allah maha tahu Ya Ya Baik Jadi untuk membedakan Mana sedekah Mana wakaf Biasanya dilihat dari Bendanya itu Ya Kalau sifatnya Bertahan lama Itu wakaf Seperti apa yang Umumnya kita Berikan ke masjid Walaupun kita katakan Sedekah Itu wakaf Sebenarnya Ya Bisa saja Bisa saja Bisa saja Insya Allah Apalagi Kalau pemikiran Tenaganya Ini bernilai 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 Apa Uang Jadi salah satu syarat Ketentuan zakat itu Adalah Kita mengeluarkan Sesuatu yang Bernilai Yang bernilai Ada nilainya Ini laptop Mau diwakafkan Kan ada nilainya Ya Kemudian Apa lagi Kendaraan Dan seterusnya Ada nilainya Bisa diuangkan Kalau jasa Ya Insya Allah Itu bagian dari Tadi Apa Mewakafkan Apa Tenaga Insya Allah Ini bagian dari Sesuatu yang bisa dinilai Sebagai uang Ya Insya Allah Bagian dari Sifatnya Terus menerus Maka bagian dari Wakaf Kalau hanya satu kali Dua kali ya Berarti sedekah Kalau bersifat Berkesinambungan Setiap hari Jumat Misalkan Atau setiap apa Atau kita wakafkan Biasanya kan Diri kita Maka insya Allah Sifatnya wakaf Alhamdulillah Baik Yang ketiga Terkait dengan Wakaf Saham Saham ya Leksadana Apalagi tadi Saya Kayak Contoh Kayak Misal Kita mau Masukkan Indofood Bisa juga Atau mungkin Saham yang Kan sekarang Saham Syariah Banyak Jadi Di antara Ketentuan Wakaf itu Selain tadi Bernilai Di antara Ketentuannya adalah Pada sesuatu yang Dihalaukan Pada sesuatu yang Diperbolehkan Selama Bisnis itu Diperbolehkan Ini ketentuan Jangan sampai kita Pilih Wakaf Bisnis yang Ribai Dihalaukan Atau yang Prostitus Tentu bertentangan dengan Misis Sakan Wakaf Makan Pagi Tersebut Nanti Sampai Nanti Jam 8 Pastikan Jam 8 Sudah Registrasi Supaya Nanti Kita Maksimal Bisa Mulai Jam 8 15 God bless. Heming in.